Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Nilo Stari Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, tetap kuat Diberi umur yang panjang, diberi rejeki yang berlimpah, berkah serta halal Amin ya Rabbal Alamin Oke guys, sekarang saya mau ke bank BRI Karena semalam saya salah transfer Sebenarnya saya mau transfer ke rekening saya Tetapi bank lain Dan ternyata setelah saya cek rekening saya tidak ada dana masuk Saya cari lagi struknya untuk mesin nemu Di bawah mesin ATMnya Dan ternyata benar Saya transfer ke rekening orang lain Makanya sekarang saya mau ke bank dulu Saya mau apa Apa ya, saya mau laporkan ini Mudah-mudahan bisa Karena ini uang umat Oke guys, sekarang saya sudah di bank BRI Saya mau masuk ke dalam dulu Sekarang saya sudah di Dalam Saya sudah ambil nomor antrian Saya harus ngantri guys Tadi kata security-nya Semoga saja Orang yang punya rekening itu Tidak ada notifikasi SMS banking atau mobile banking Sehingga dananya masih aman di dalam Sehingga bisa ditarik lagi Seperti itu Jadi saya menunggu saja Semoga prosesnya tidak selalu lama Di sini Saya tetap di putih antrian Mudah-mudahan Bisa diprosesi Nah ini saya sudah Cetak rekening koran Memang di sini ada transaksi Ke rekening ini Dan prosesnya itu 20 hari jam kerja Ini sebenarnya nilainya tidak seberapa Ini uang umat Kan ada beberapa ATM yang kita tidak bisa Narif sampai seminim-minimnya Sehingga dana yang masuk itu Saya mau transfer ke rekening saya Yang bisa diambil seminim-minimnya Seperti itu Dan ternyata saya yang salah transfer Karena semalam saya turun dari mobil Kacamata saya berembun Maka kacamata saya taruh di sini Dan pada saat saya di mesin ATM Ternyata saya tanpa melihat nama Yang saya transfer Dan yakin bahwa itu adalah rekening saya Saya oke saja Memang ini sama Hampir sama banget Dengan nomor rekening saya Hanya beda satu angka saja Kalau dia kosong Saya kosong-kosong seperti itu guys Jadi sekarang saya lagi ngantri Tunggu untuk Proses selanjutnya Saya masih ngantri guys Saya mau ikuti prosesnya Untuk sharing ke kalian semua Seperti apa prosesnya Apakah Ada proses Atau endingnya Hanya sampai Mengikhlaskan saja Seperti itu ya Kalau saya sih sebenarnya Saya lebih cenderung mengikhlaskan saja Tetapi karena saya mau sharing ke teman-teman semua Jadi saya mau Ikuti dulu prosesnya Supaya teman-teman juga tahu Masalahnya kalau nominalnya besar Teman-teman pasti mau Duitnya kembali Seperti itu kan Oke kita ikuti saja Saya coba antri Dan saya mau ikuti Prosesnya seperti apa Dan setelahnya Walaupun tidak kembali Tidak apa-apa Yang penting saya sudah tahu Prosesnya seperti apa Apakah memang bisa diproses Atau tidak bisa Atau Memang berakhir Atau endingnya Dengan mengikhlaskan saja Oke Saya maskeran ini guys Tapi tau gak guys Di belakang ini karet loh guys Ini karet Soalnya maskernya Masker ini Telinga gitu kan Saya sudah kehabisan masker yang Untuk hijab Sementara masker seperti ini Masih banyak di rumah Jadi Saya akalin pakai karet Di belakang Karetnya dua warna Bulat Jadi kita wajib Mengenakan masker Dimanapun kita berada Terlebih kalau kita keluar Seperti ini Karena disini Banyak orang Kita harus berinteraksi Dengan beberapa orang Kemudian duduknya juga Duduknya kita harus Jaga jarak Ini ada batasan Itu artinya Yang disilang merah itu Tidak boleh diduduki Supaya antara kita Dengan Yang antri lainnya itu Ada jarak Seperti itu Itu dimana-mana Bukan cuma disini saja Di setiap kantor Pelayanan Saya perhatikan seperti itu Kursi-kursinya Diberi Label merah Yang artinya Tidak boleh diduduki Supaya kita Berjarak Jadi sekarang Saatnya kita untuk Jaga jarak Di depan masih ada orang Nanti saya akan ke depan ini Saya mau tanyakan Seperti apa prosesnya Setelah itu Katanya kita harus Menunggu 20 hari Jam kerja Seperti itu Jadi kita tunggu aja ya guys Next proses Saya dibuatkan Surat komplain Ke kantor pusat Nanti kantor pusat Yang akan Apa ya Menyelesaikannya Dan dalam 20 hari jam kerja Itu Dananya akan Kembali masuk Ke rekening saya Jadi seperti itu Prosesnya Prosesnya Tidak terlalu rumit Jadi kita datang Saja ke CS Dimana bank Yang kita Salah transfer Tersebut Kemudian kita Minta dibuatkan Surat komplain Oke guys Selesai Ternyata prosesnya Tidak terlalu lama Prosesnya Juga gampang Banget Jadi Kalau misalnya Kita Salah transfer Seperti itu Ini Saya cuma mau sharing Sama teman-teman semua Kalau misalnya Kita Salah transfer Karena Apa ya Kita manusia biasa Pasti Kadang kita buru-buru Atau Entahlah Kita kurang Konsentrasi Kurang fokus Sehingga kita Terjadi Salah transfer Seperti saya Tapi sebaiknya Jangan Tapi kalau Terjadi hal Yang kita tidak inginkan Seperti itu Kita bisa Datang langsung Ke bank Yang bersangkutan Dimana kita Melakukan transfer Kemudian Dia akan Membuatkan Kita Seperti ini Surat komplain Yang akan Dilaksanakan langsung Oleh kantor pusat Seperti itu Nah kita Datang ke Kantor Bank yang bersangkutan Itu dengan Membawa KTP Sama ATM Saja Itu aja Guys Oke Itu saja Yang bisa saya sharing Dalam video saya Kali ini Terima kasih Untuk kalian semua Yang sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh